Halo Mami, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan saya Bia Nyesi ya Hari ini kita mau praktekin bagaimana sih cara mengejan dengan benar ya Nanti kita bisa praktekin dan Mami juga bisa mempraktekannya di rumah Tapi jangan ngedan beneran ya Yang usia kehamilannya baru 28 minggu Tapi Mami bisa praktekin untuk gerakannya saja Nanti bisa dilakukan dan bisa jadi bayangan buat Mami Namanya saat nanti Mami melakukan proses bersalin normal Gerakan ini bisa dilakukan mulai dari usia kehamilan 28 minggu Nah nanti kita juga belajar teknik pernafasannya Kapan sih saya bisa ngedan? Kayaknya tuh momil sudah ada rasa nih Pengen mengejan mulai dari pembukaan 7 gitu ya Atau dari pembukaan berapapun rasanya pengen ngedan gitu Tapi semakin ada dorongan itu memang dari pembukaan 7 Pada saat kalah satu fase aktif itu sudah mulai aktif luar biasa Kontraksi atau nikmat luar biasanya itu datangnya lebih sering dan lebih lama untuk durasinya Nah mamnya harus happy karena itu yang mam tunggu ya Saat datangnya kontraksi itu hilangkan kata-kata rasa sakit Ubah semuanya jadi nikmat-nikmat luar biasa ya Tanamkan dalam pikiran mam ulangi-ulangi dan terus ulangi itu adalah nikmat Ini adalah proses yang aku tunggu Ini adalah momen yang aku tunggu Dan ini adalah proses yang luar biasa menuju kebahagiaan bertemu dengan dedek bayi ya Jangan lupa selalu afirmasi Usap dengan lembut perutnya saat datang kontraksi untuk mengalihkan Nikmat luar biasa Mengalihkan datangnya kontraksi ya Mam ajak ngomong dedek dengan usap perut Dan jangan lupa senyum Senyum manis tunjukkan Senyum manis mamnya Tetap semangat ya mamnya untuk bersalin normal Jadi kunci untuk bersalin normal itu optimis yakin Hadap kemampuan kita dan kemampuan dedek bayi Nah selain optimis yakin Mamnya juga perlu ada kunci yang lain untuk keberhasilan bersalin normal Nah salah satunya apa nih? Kekuatan ya Jadi mamnya harus tetap makan Biasanya sudah ada pembukaan, sudah ada mules Mulesnya makin sering gak mau makan Jadi mamnya tidak ada rasa keinginan untuk makan Apalagi ditambah dengan enikmatnya kontraksi yang luar biasa Mam boleh alihkan dengan cara apapun ya Boleh pegang bola jeli Boleh usap lembut Boleh bernyanyi atau bergoyang ya Duduk di jimbol Senyum manis ya Ngobrol, bercerita dengan suami Atau siapa yang mendampingi saat bersalinan hati Langsung aja ya kita praktekin untuk posisi atau cara mengejam yang benar ya mamnya Untuk posisi yang pertama yang pasti sudah familiar ya mamnya Dengan cara judulnya itu setengah duduk gitu ya mamnya Memberikan kekuatan untuk kita ya Bidang udah mules nih mules Ayo siap-siap Tarik nafas panjang Buang Lagi Siap, angkat Muka lebat Posisi kedua ini ada posisi miring kiri Nah biasanya disarankan miring kiri karena apa Kepala dede ini belum turun banget nih Sudah pembukannya sudah lengkap Tapi posisinya masih agak tinggi gitu ya Disarankan untuk miring kiri Coba yuk kalau sudah ada rasa ingin mengejam Mamnya coba miring kiri ya Kita coba ya Yang bawah didepuk Yang atas dilurusin Coba tarik nafas panjang Buang Siap-siap Bawa Balanya Lakukan sesuai dengan kenyamanan mamnya ya Mau miring kiri Atau dengan tidur setengah duduk tadi Asalkan yang tidak menghambat proses persalinan ya Misalnya tidur telentang Dan itu tidak disarankan Nah yang ketiga Coba posisi jongkok Sepanjang Buang Lagi Buang Lagi Lagi Nah bisa mam coba ya Tau posisi jongkok Bisa mam lakuin salah satu dari itu ya Oke tetap semangat ya mamnya yang sudah trimester tiga Yuk ikut senam hamil Agar mempermudah proses persalinan menuju normal Mau persalinan normal atau sesar Semuanya luar biasa Dan momil itu hebat ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax